Intro Beginilah keseharian Vanti Fridayanti, seorang ibu rumah tangga di kecamatan Murhum, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk mengisi waktu senggang selama pandemi COVID-19, ia pun membuat kebun mini di pekarangan rumahnya. Sejumlah limbah rumah tangga seperti jerigen bekas, wadah minyak goreng, dan ember plastik, ia manfaatkan sebagai media tanam. Berbagai jenis tanaman seperti kangkung, tomat, cabai merah, terong, hingga beberapa jenis sayuran lain pun tumbuh subur. Tanaman-tanaman ini pun beberapa kali telah pemen. Vanti pun mengklaim mengkonsumsi sayuran dari hasil tanam sendiri lebih sehat karena pupuk yang digunakan berbahan organik. Tinggal di rumah saja, kita juga dituntut untuk bisa menjaga imun agar tetap baik. Otomatis kita butuh suasana yang menyenangkan, asupan gizi yang cukup. Jadi dengan gerakan berkebun di rumah, saya pikir kebutuhan untuk imunitas itu insya Allah akan tercukupi. Untuk membutuhkan benih, Vanti mendapatkan dengan cara bertukar benih dengan sesama anggota komunitas berkebun. Ia berharap ide kreatifnya bisa diikuti ibu rumah tangga lainnya. Karena selain lebih sehat, dengan menanam sayur di rumah bisa mengurangi aktivitas berbelanja di pasar yang rentang penularan COVID-19. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Edy Eba, AI News melaporkan.